Telur ayam yang melambung di pasaran membuat komoditas telur menjadi incaran pencuri. Sebuah warna kelontong di Padang, Sumatera Barat harus menelan kerugian pasca lima papan telur ayam dicuri oleh pelaku. Aksi pencurian ini terekam oleh kamera CCTV. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah toko kelontong Jalan Sultan Syahrir Kejambatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Bukan uang tunai yang diincar, melainkan telur ayam yang kini harganya melambung. Dalam melancarkan aksinya, dua pelaku nampak berhenti di depan toko dengan sepeda motor. Usai memastikan situasi sepi, salah satu pelaku turun dari motor membawa lima papan telur ayam ras, serta langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pemilik toko tengah asik mensortir telur dan tidak menyadari aksi pencurian di tempatnya. Pak, bang, lagi nyotir telur. Pas udah siap nyotir telur, jadi pas keluar, lihat telur di atas mejanya, nggak ada lagi, bang. Terus abis itu langsung saya telpon, bos saya kan suruh melihat. Aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya terjadi. Akibat peristiwa ini, pemilik toko mengalami kerugian 500 ribu rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.